Hasil Timnas U20 Indonesia VS Timor Leste, Hoki Caraka Moncer, Garuda Pesta 4-0 Timnas U20 Indonesia berhasil unggul 4-0 atas Timor Leste pada babak pertama Laga Grup F kualifikasi Piala Asia U22 2023. Pertandingan Timnas U20 Indonesia VS Timor Leste berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, tanggal 14 September tahun 2022, malam WIB. Bintang kemenangan Timnas U20 Indonesia kali ini adalah Hoki Caraka. Striker jangkung asal Yogyakarta itu tampil sempurna setelah berhasil mencetak hat-trick alias 3 gol pada menit ke-12, 30, dan 49. Uniknya, 3 gol Hoki Caraka lahir lewat skema serangan yang identik, yakni memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan pertahanan Timor Leste. Hoki Caraka nyaris menyempurnakan penampilannya dengan torehan kuat-trick andai sundulannya pada pertengahan babak kedua tidak membentur mistar. Adapun 1 gol Timnas U20 Indonesia lainnya diciptakan oleh Rabani Tasnim pada menit ke-89. Rabani Tasnim mencetak gol lewat sundulan setelah memanfaatkan lemparan jauh Robi Darwis. Kemenangan telak atas Timor Leste mengantar Timnas U20 Indonesia ke peringkat kedua klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U22-2023. Squad Garuda untuk sementara hanya kalah agresifitas gol dari Vietnam yang duduk di puncak klasemen Grup F seusai melibas Hong Kong 5-1. Selanjutnya, Timnas U20 Indonesia Asuhan Sintai Yong akan menghadapi Hong Kong pada match day kedua Grup F kualifikasi Piala Asia U22-2023, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022.